Foto gas gabungan dari Muspika Bojong Picung Cianjur, Jawa Barat menelusuri penemuan butiran plastik dalam beras bantuan sosial. Penerima bahan sos yang sudah memakan beras bercampur plastik juga akan diperiksa kesehatannya. Tim koordinasi bantuan pangan non-tunai dari Muspika Bojong Picung Cianjur, Jawa Barat menelusuri penemuan butiran plastik oleh warga di beras bantuan sosial. Sisa beras di keluarga penerima manfaat maupun sisa beras yang ada di agen dan warung diperiksa. Dari hasil penelusuran tidak ditemukan adanya butiran plastik. Namun sejumlah warga penerima bantuan mengatakan beras sudah dibersihkan untuk dimasak dan sisanya sudah dibawa polisi untuk diselidiki. Salah satunya mengecek ulang dari beberapa sampel, dari beberapa orang dihadirkan dan mereka memang ada yang mengakui bahwa ada juga yang sempat mengkonfungsi ada juga yang memang teliti, dia nggak jajim. Sejauh ini ada beras yang sudah diamankan? Ada, sudah diamankan. Sampelnya kemarin oleh Uni Presley Moran. Sebelumnya sejumlah warga di desa Sukaratu Cianjur menemukan butiran plastik dalam beras bantuan sosial program bantuan pangan non-tunai. Plastik berbentuk bulat dan keras. Agak berbeda gitu kan, beras sama itu kan berbeda gitu. Kalau butiran ini kan bulat gitu. Saya kan mengkhawatirkan gitu kan, ketika masyarakat mau gitu kan, kalau kemakan gitu kan, yang dikhawatirkan itu kan jadi ada efek sampingnya gitu kan. Terdapat sejumlah warga yang sudah memasak beras dan mengonsumsinya. Bagi warga yang terlanjur memakan beras yang tercampur plastik akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Mohamad Andi Ihsan, AINews, melaporkan.